Pedang tanduk naga jilid 10, tamat. Berjumpa banhang Leong Li. Gin Leong segera memacu kudanya, sepanjang jalan mereka tak bicara, seluruh perhatian tercurah untuk mencongklangkan kudanya. Lan Moai apakah di sana itu tiba-tiba Gin Leong menuju jauh ke muka? Ah, mengapa ribut-ribut saja sahut Yok Lan? Apa engkau tak melihat apa? Tidak sahut Yok Lan tiba-tiba nona itu meloncatkan kudanya sampai tiga tombak tingginya dan memandang ke muka Hai, apakah bukan seutas aliran panjang warna merah meluncur ke muka? Gin Leong juga loncat ke atas pohon lalu berteriak girang, cepat, itu tentulah Leong Li Lo Chiampo yang menempuh perjalanan pada malam hari. Kemudian setelah loncat turun ke atas punggung kuda, ia segera mencongklangkan sekencang angin. Dalam beberapa waktu kemudian kota Li Ulim sudah tampak, tetapi kuda hitam itu tak menuju ke kota melainkan ke timur laut kota Li Ulim melintas hutan. Tetapi ketika Gin Leong memandang ke arah hutan itu, girang bukan kepalang. Cepat ia loncat turun dan terus lari menuju ke dalam hutan seraya berteriak tegang, Ciam Pua, Ciam Pua betapa Leong Ji menderita susah payah mencarimu. Gin Leong terus menubruk haribaan Ban Hang Leong Li yang tengah duduk di sebuah persada makam yang menggunduk besar. Ban Hang Leong Li berlinang air mata, serunya terharu, Leong jahnak.Ciam Pua.Gin Leong terisak. Saat itu Yeok Lam pun datang dan terus memeluk Ban Hang Leong Li. Ah, kalian tentu menderita.Aku.Ban Hang Leong Li tak dapat melanjutkan kata-kata ia memeluk kedua anak muda itu dan menangis. Beberapa saat ketiga orang ini terbenam dalam keharuan, setelah masing-masing puas menumpahkan perasaan hatinya selama ini, berkatalah Ban Hang Leong Li. Leong Ji, kaca wasiat yang engkau peroleh itu merupakan suatu pusaka yang tiada duanya dalam dunia persilatan. Sejak kini hidup mati bangkit runtuhnya dunia persilatan terbeban di bahumu. Engkau harus belajar dengan tekun dan mengamalkan ilmumu itu demi kepentingan dunia persilatan. Diam-diam Gin Leong terkejut dalam hati karena ternyata Ban Hang Leong Li tahu peristiwa itu. Murid tentu akan mengindahkan nasihat siampu hanya saja titik sampai di sini Gin Leong tak dapat melanjutkan kata-katanya. Dalam perasaannya ia tak percaya kalau Ban Hang Leong Li itu yang membunuh gurunya. Tetapi sudah berpuluh ribu li ia menempuh perjalanan, bukankah tujuannya akan mengejar jejak Ban Hang Leong Li? Bukankah ia hendak meminta penjelasan tentang peristiwa pembunuhan suhunya itu? Rupanya Yok Lan tahu apa yang hendak dikatakan Gin Leong. Cepat ia berseru, Leong kau lekas engkau tunjukkan bukti supaya siampu dapat memeriksa. Gin Leong tersadar, serem tak ia berkata. Siampu, adakah siampu mengetahui juga tentang peristiwa sedih yang telah menimpa suhu? Mendapat pertanyaan itu, seketika wajah Ban Hang Leong Li berubah pucat, air matanya bercucuran deras dan dengan terisak ia berkata, aku titik tat titik ho titik. Gin Leong terkejut. Diam-diam ia membatin apakah wanita itu yang membunuh suhunya. Segera ia mengeluarkan badi kim wanjak lalu dipersembahkan ke hadapan Ban Hang Leong Li. Inilah titik senjata titik yang telah titik merenggut titik jiwa suhu. Titik. Kata Gin Leong dengan tersendat. Melihat senjata itu pecahlah tangis Ban Hang Leong Li. Segera ia menyambar badik emas dari suku Giao itu, menengadahkan kepala dan berseru dengan pilu. Wulanasa. Wulanasa. Apa artinya engkau hidup, engkau titik. Tanda petik. Melihat Ban Hang Leong Li menangis seperti anak kecil, Yok Lam pun ikut menangis sedangkan dengan air metu bercucuran Gin Leong masih dapat mengajukan pertanyaan, Tiampu apakah engkau tahu senjata itu? Sekonyong Ban Hang Leong Li deliki metu dan terlongong sampai lama, setelah itu ia menunjuk pada empat huruf kecil pada batang badik itu. Wulanasa adalah nama kecilku, serunya. Gin Leong makin tergetar serunya tak percaya, apakah, dengan membawa bukti badik itu engkau hendak menuduh bahwa aku yang membunuh suhumu Ban Hang Leong Li menukas tiba-tiba. Leong jai titik tidak titik berani titik. Sahut Gin Leong terbata. Wajah Ban Hang Leong Li makin marah, serunya geram, tidak berani tanda tanya. Mengapa engkau tidak menyatakan bukan? Begitu berjerih payah engkau mengejar aku, apakah maksudmu bukan karena hendak menunaikan balas untuk sehati batu Kiong Chuhun itu? Nada dan kata-kata Ban Hang Leong Li penuh ketegangan yang memuncak. Gin Leong sampai mundur dua langkah dan berseru, walaupun memiliki keberanian sebesar langit pun, aku tentu tak berani menuduh begitu. Aku hanya hendak mohon keterangan kepada Ciam Pua. Dengan nada masih mendendam kemarahan Ban Hang Leong Li berseru, baik, akan ku berimu sebuah keterangan. Tanda seru. Habis berkata ia terus mencabut sebatang badik dari pinggangnya. Sebuah badik emas yang sama bentuknya dengan badik yang dibawa Gin Leong tadi, kemudian badik itu dilempar ke muka Gin Leong. Sambutlah, periksa dulu badikku ini, baru nanti kita bicara lagi. Gin Leong tak tahu apa yang harus dilakukan. Terpaksa ia melakukan perintah. Setelah diperiksa dengan teliti jelas badik itu sama benar dengan badik emas yang dibawanya tadi, lalu ia menghadap pandang ke arah Ban Hang Leong Li dan berkata dengan bingung, Ciam Pua. Masih belum jelas, bukan? Ah.Ban Hang Leong Li menghelana pasrawan, kemudian berpaling dan berkata kepada dua buah batu besar yang berada di sampingnya, ceritanya panjang sekali, duduklah, aku akan membuat kalian mengerti duduk perkaranya. Gin Leong dan Yoklan lalu duduk di kanan-kiri Ban Hang Leong Li. Tampak wanita itu memandang jauh ke cakrawala, baru mulai membuka mulut. Leong Ji, tahukah engkau apa arti dari huruf Sian No Kim Te yang terukir pada batang badik emas itu? Sahut Gin Leong. Jika murid tak salah terka, huruf itu merupakan nama dan seorang gadis biau. Ban Hang Leong Li mengangguk, benar, memang nama seorang gadis biau, dan gadis itu engkau pun pernah melihatnya. Aku pernah melihat, Gin Leong terkejut. Hektometer titik. Ciampu titik. Dengarkan aku bicara lebih lanjut kata Ban Hang Leong Li lalu melanjutkan ceritanya. Menurut adat istiadat suku kami biau, pada waktu melahirkan anak baik perempuan atau lelaki, pada waktu selamatan hari yang ketiga, sanak famili dan handai taulan, tentu datang memberi selamat dan membawa barang bingkisan. Bingkisan apa seru yoklan? Setiap orang harus membawa logam. Logam sebagai bingkisan Gin Leong terbelalak heran. Setiap orang biau tentu memiliki sebatang golok. Golok itu sesungguhnya diperuntukkan barang bingkisan pada setiap hari ketiga bila mana ada yang melahirkan anak. Oleh karena itu yang keluarganya banyak, bingkisan logam yang diterimanya pun makin banyak, golok yang dibuatnya pun makin lebih tajam. Oleh karena itu golok biau terkenal tajam sekali. Kedua batang golok ini apakah dengan kera itu dibuatnya tanya Gin Leong. Ban Hang Leong Li mengangguk, kemudian melanjutkan pula. Kedua badi Kim Wan Jau ini adalah dibuat dari beribukati logam bingkisan untuk ku dan gadis biau yang bernama Sanu Kim. Oleh karena keluarga kami merupakan dua keluarga yang terkemuka dalam suku biau. Hampir 10 tahun lamanya logam itu dibuat, sehingga setelah kami berumur 10 tahun barulah dapat menerima golok itu. Dengan begitu, golok itu luar biasa tajamnya, jarang terdapat tandingannya di daerah biau. Berhenti sejenak menghela nafas, Ban Hang Leong Li melanjutkan pula. Kebetulan aku dan Sanu Kim lahir pada tahun, bulan dan hari yang sama upacara penerimaan golok dilakukan dalam sebuah paseban. Semua hadirin memuji kami berdua seperti sepasang kakak beradik. Dalam upacara itu selain mengangkat saudara pun kami berdua saling bertukar golok sebagai tanda pengukuh. Serentak Gin Leong sadar, serunya, ah, jika demikian, Sanu Kim itulah yang membunuh suhu. Tetapi mengapa ia harus membunuh suhu? Yok Lan memberi tanggapan lain. Ban Hang Leong Li kembali menghela nafas panjang sepasang matanya berlinang mengambang air mata, mulutnya berkata pelahan. HMMM Ciam Pual, Sanu Kim Tanda petik Ban Hang Leong Li cepat mencegahnya bicara lalu melanjutkan penuturannya. Aku dan Sanu Kim sama berangkat dewasa dan hubungan kami sudah seperti saudara kandung karena ia dari keluarga orang persilatan maka dia pun mempelajari ilmu silat. Sedang karena aku memiliki bakat dan kecerdasan maka aku pun memiliki ilmu silat juga, entah sudah berapa puluh pemuda Biao yang putus asa dan patah hati terhadap kami berdua tetapi kami berdua memang sudah bertekad akan menikah dengan pemuda Biao yang biasa. Sejenak berhenti, Ban Hang Leong Li melanjutkan lagi, daerah Biao yang selama ini aman tenang, pada suatu masa telah dilanda oleh pergolakan. Pada waktu itu muncullah seorang pemuda Sukuhan, seorang berbakat cemerlang dan memiliki ilmu silat yang sukar diukur tingginya. Selama beberapa bulan, dia telah menggetarkan daerah Biao dan tak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Ciam Pual, apakah Heng Kau dan Sanu Kim tidak muncul dulu untuk menghadapi pemuda Hang itu tiba-tiba Yok Lan menukas. Ban Hang Leong Li berubah cahaya mukanya dengan berkata dengan geram, justru pertempuran itulah yang merusak titik. Ciam Pual, apakah Heng Kau kalah serugin Leong? Tidak. Ban Hang Leong Li gelengkan kepala, badi Kim Wan Ja dari Sanu Kim dapat dipentalkan jatuh olehnya tetapi aku dapat menghadapinya selama tiga hari tiga malam, walaupun sudah melangsungkan seribu jurus namun tetap belum ada yang kalah dan menang. Yok Lan sangat tertarik sekali sehingga ia mendesak, lalu, kemudian kita damai dan bahkan menjadi sahabat baik, kita bertiga berkelana menikmati alam pemandangan yang indah di daerah Biao, berenang di telaga, bernyanyi di bawah sinar rembulan, berlatih ilmu pedang sehingga tanpa terasa telah berjalan sampai berbulan-bulan. Tiba-tiba muka Yok Lan tersipu merah, serunya pergaulan antara pria dan wanita yang sedemikian akrabnya mungkin akan menimbulkan untayan tali asmara. Engkau benar, nak, Ban Hang Leong Li berseru rawan, seng waktu memang dapat menumbuhkan asmara. Tanpa disadari aku dan Sanu Kim telah sama-sama jatuh hati kepada pemuda suku Hon itu. Ah, itu pun mudah, tiba-tiba Gin Leong menyeletuk, dia akan dapat menentukan pilihannya. Ban Hang Leong Li menghela nafas dalam, ujarnya, dia memang memilih. Setelah tahu bahwa kami berdua mencintainya, ia lalu memutuskan memilih yang terbaik daripada 36 keri alah dengan diam-diam ia telah tinggalkan daerah Biao, kembali ke tanah Tionggoan lagi. Mengapa Ciam Pua tak menyusulnya ke Tionggoan dan menjelaskan kepadanya tanya Yok Lan? Ya, sahut Ban Hang Leong Li dengan tegangku tinggalkan ibuku dan tanpa memberitahu kepada Sanu Kim, seorang diri aku menuju ke Tionggoan aku menjelajah 13 provinsi, namun ia tetap menghilang seperti segunduk batu yang silam di tengah laut. Karena dia seorang persilatan, asal Ciam Pua menyelidiki pada orang-orang persilatan masakan tak dapat bertemu kata Gin Leong. Hektometer, dengus Bang Hang Leong Li, setelah berjerih payah mengembara di empat penjuru, perangai ku pun bertambah keras, aku suka marah-marah dan suka pula melukai orang, terutama jago-jago silat yang namanya jahat, entah berapa jumlahnya yang mati di tanganku, tiga tahun aku berkelana dengan berlumuran darah titik. Yok Lan menghela nafas, tindakan Ciam Pua itu tentu didasarkan karena rasa geram dan kedua kali untuk memancing supaya pemuda itu keluar dari tempat persembunyiannya. Tetapi adakah pemuda Hang itu akhirnya mau keluar tanya Gin Leong. Bang Hang Leong ii gelengkan kepala. Ia tak mau muncul, kata Bang Hang Leong Li, dalam pada itu San Wukim pun juga tahu tindakanku dan akhirnya ia juga mencari ke Tionggo Andi. Dia melakukan pembunuhan di dunia persilatan dan liciknya, ia tak mau menggunakan namanya sendiri melainkan memakai nama Bang Hang Leong Li. Tak peduli tokoh aliran hitam atau putih, dibunuhnya semua. Dengan begitu jadilah Bang Hang Leong Li seorang momok wanita yang dibenci dan ditakuti dunia persilatan. Ia tentu marah karena putus asa, ia melakukan pembunuhan itu pun tentu hendak memancing pemuda itu supaya keluar dari tempat persembunyiannya, kata Yok Lan. Tampak wajah Bang Hang Leong Li agak tenang dan berkatalah dia dengan rawan, rupanya Allah menaruh kasihan juga atas jerih payahku, akhirnya aku berhasil menemukan tempat persembunyiannya. On Mi Tohuk teriak Yok Lan Girang, apakah Chiampu sudah menemukan dia? Oh, dimanakah ia bersembunyi seru Gin Leong ikut gembira juga? Dengan nada hambar berkatalah Bang Hang Leong Li, di kuil lenghunsi di puncak HW Asian Hang Gunung Tiang Pek San. Serentak menggigilah Gin Leong ia melonjak bangun dan menjerit, Chiampua, pemuda Hang itu titik. Giyok Bin Su Seng Kiong Cuhun, tukas Ban Hang Leong Li, Gin Leong dan Yok Lan seperti disambar petir dan terlongong-longong. Beberapa saat kemudian baru Ban Hang Leong Li berkata, pemuda Giyok Bin Su Seng yang dulu sudah berubah menjadi Liao Cheng Tai Su, bukankah nasib memang hendak mempermainkan orang? Air mata Yok Lan bercucuran ia ikut merasakan kesedihan hati Ban Hang Leong Li, tanyanya dengan nada rawan, pada waktu itu bagaimana suhu memberi keterangan? Bukan saja dia berkeras tetap hendak menjadi biarawan pun dia menganggap bahwa peristiwa yang lampau itu sebagai suatu impian saja. Dia pun menyesalkan perbuatanku main bunuh dalam dunia persilatan. Gin Leong kerutkan alis, berkata, seharusnya Chiampua memberi keterangan tentang tindakan San Wukim dan juga menerangkan bahwa yang Chiampua bunuh itu hanyalah orang-orang jahat saja. Sudah tentu aku menjelaskan begitu tetapi dia tetap tak percaya, Ban Hang Leong Li gelengkan kepala. Aneh, mengapa suhu begitu keras kepala Giyok Lan? Ahal itu tak dapat mempersalahkan dia kata Ban Hang Leong Li, karena dia ketahui perangai San Wukim itu lebih tenang dan alim dari aku. Begitu pula dia menduga bahwa aku dan San Wukim tentu sudah bersepakat untuk mengadakan pembunuhan di Tionggoan itu. Tiba-tiba Gin Leong teringat soal Ban Hang Leong Li telah dikurung dalam Guha Kiyok Tong, maka ia bertanya, kemudian bukankah suhu telah memenjarakan Chiampua di Guha Kiyok Tong selama lima tahun? Ban Hang Leong Li gelengkan kepala. Tidak, suhumu hanya menasehati aku supaya kembali ke Biao Chiang, mengsucikan diri untuk menebus dosa. Lalu siapakah yang mengurung Chiampua dalam Guha Kiyok Tong itu tanya Gin Leong pula. Ban Hang Leong Li tertawa hambar. Aku sendiri. Chiampua sendiri Gin Leong terkejut. Demi untuk menyatakan kesungguhan hatiku di hadapan suhumu dan Hu Cheo, aku rela mengurung diri selama lima tahun sebagai penebus dosa. Dan aku bersumpah bahwa selama lima tahun itu aku takkan membunuh. Ku pilih Guha Kiyok Kiyok Tong agar suhumu datang ke situ untuk mencegah, kedua kalinya titik berkata sampai di situ Ban Hang Leong Li tersipu-sipu malu. Tiba-tiba teringatlah Gin Leong bahwa pada ujung keluar Guha itu dapat tembus ke Kuil Leng Hun Si, tepat di belakang kebon dari tempat tinggal suhunya. Agar dapat bertemu dengan suhu, bukan cepat ke Gin Leong berkata. Ban Hang Leong Li mengangguk, benar setiap malam aku menuju ke hutan siong memandang ke arah tempat tinggal suhumu. Bermula suhumu tak tahu. Tak peduli hujan angin ataupun turun salju, selama dua tahun, tak pernah aku tak datang ke hutan siong itu. Pada suatu malam karena kurang hati-hati begitu keluar dari Guha, aku telah menginjak salju sampai pecah sehingga menimbulkan suara dan kepergok. Seharusnya suhu dapat menerima ciam tepual, kata Gin Leong dengan hati tergerak. Ah mana begitu sederhana Ban Hang Leong Li berkata tawar, suhumu meluluskan aku setiap malam pada hari yang bertanggal 3, 6, 9, boleh datang ke kamar tinggalnya satu kali. Setiap kali datang, dia suruh aku berlutut di kakinya untuk mendengarkan ia membaca kitab Kim Kongkeng sampai tujuh kali sebagai doa mohon pengampunan atas dosaku. Setelah itu dia akan memberi pelajaran tentang penerangan batin dan membimbing aku menuju ke pintu Buddha. Yuk Lan menghela nafas apakah kesudahannya hanya begitu saja? Begitu saja, pun aku sudah puas kata Ban Hang Leong Li dengan rawan, dan hal itu berjalan sampai 3 tahun tetapi pada saat itu masa aku mengurung diri dalam Guha selama 5 tahun pun sudah habis. Itulah sebabnya mengapa jago-jago golongan hitam berbondong datang hendak menuntut balas kepada Ciam Pua Serugin Leong. Mengapa selama 5 tahun itu mereka tak mau mencari Ciam Pua Yuk Lan menyelutup? Ban Hang Leong Li tertawa hambar. Selama 5 tahun itu entah berapa puluh kali mereka mencari aku tetapi telah dihalau pergi oleh suhumu. Dengan bengis, suhumu menandaskan bahwa selama 5 tahun aku mensucikan diri dalam guha itu tiada seorang persilatampun yang diperbolehkan datang cari perkara, mereka gentar akan kesaktian suhumu sehingga tak berani datang. Gin Leong pejamkan matu seperti merenungkan sesuatu. Leong ji apa yang engkau pikirkan tiba-tiba Ban Hang? Leong Li menegurnya. Gin Leong membuka matu dan memandang Ban Hang Leong Li tapi sampai lama tak bicara. Ai, mengapa engkau tak bicara seru Ban Hang Leong? Li. Sambil tundukan kepala, Gin Leong menyahut tenggan. Kesimpulan dari keterangan Ciam Pua tadi memberi kesan bahwa Ciam Pua lah yang membunuh suhuku. Ban Hang Leong Li tertawa dingin. Ceritaku belum selesai, bagaimana engkau berani mengatakan begitu? Ya, Ciam Pua belum selesai bercerita, mengapa engkau terburu nafsu yoklan ikut menyesali. Merah wajah Gin Leong. Memandang ke Cakrawala ia berkata tersipu-sipu, rembulan sudah condong ke barat kemungkinan malam sudah makin larut. Ban Hang Leong Li tak menghiraukan dan melanjutkan ceritanya. Dari muka Guha muncul Mato Akong dan kawan-kawan, sedang dari belakang datang benggolan yang lebih besar lagi. Oh, siap agin Leong terkejut. Dalam kerut wajah yang sukar diterka sedih atau marah, Ban Hang Leong Li memandang badikim wanjah yang berada di mukanya dan berkata dengan nada gemetar, Pemilik badik ini Sanu Kim. Yoklan terperanjat. Ketika mendengar aku masih hidup dan menjalani derita mengurung diri dalam Guha selama lima tahun, sikap Kiong Chuhun yang berkeras tak mau merobah pendiriannya, maka timbulah kemarahannya. Dia mendesak supaya aku mau diajaknya membunuh suhumu. Cobalah kalian pikir, bagaimana mungkin aku sampai hati untuk membunuh suhumu. Darah Gin Leong bergolak keras sehingga badik yang dipegangnya itu ikut gemetar. Saat itu engkau, Leong Ji, sedang minum pemberian kupil Tok Leong Tan. Aku tak dapat meninggalkan tempat itu dan harus melindungi engkau. Sanu Kim menerobos keluar dari Guha, sejam kemudian ia kembali lagi ke Guha, menangis sampai marahnya membenjul. Dia memberitahu kepadaku bahwa dia titik telah membunuh. Chuhun titik. Sampai di sini Ban Hang Leong Li tak dapat menahan tangisnya. Yuk Lam pun ikut menangis. Apakah suhumu membiarkan saja dirinya ditusuk dengan badik itu tiba-tiba Gin Leong bertanya. Sambil bercucuran air mata, Ban Hang Leong Li berkata, Kebetulan saat itu tanggal 19 hari di mana aku boleh bertemu dengan Kiong Chuhun. Melihat yang datang Sanu Kim, suhumu pun menggunakan care seperti yang dilakukan terhadap diriku. Tetapi Sanu Kim tak mengacuhkan bahkan menasehatkan supaya suhumu menanggalkan baju pertapaan dan kembali menjadi orang biasa lagi, bersama-sama kembali ke Biao Chiang untuk menikmati sisa hari tua. Ah, itu suatu perasaan yang wajar dari setiap wanita, kata Yok Lan. Suhumu seorang lelaki yang berhati teguh sudah tentu dia tak mau menerima permintaannya. Karena cinta, Sanu Kim membenci karena benci timbulah rasa dendam. Menggunakan kesempatan di saat suhumu sedang pejamkan. Mete melantangkan doa mantra, Sanu Kim mencabut badi Kim Wanja dan menikamnya titik. Sampai di sini Ban Hang Leong Li tak dapat melanjutkan kata-katanya karena terbenam dalam tangis terseduh sedang. Yok Lan dan Gin Leong pun ikut menangis. Sesaat kemudian Ban Hang Leong Li melanjutkan pula, pada saat ku dengar pengakuan Sanu Kim telah membunuh suhumu, seketika meluaplah kemarahanku. Aku kalap dan tak ingat apa lagi, ku hantam dia dengan pukulan toalat jiu huat sehingga kawan sepermainanku di masa kecil dan Sanu Kim yang telah kuanggap sebagai adikku sendiri tewas. Pada saat itu teringatlah Gin Leong akan mayat seorang wanita yang berada dalam guha, kiranya dia Sanu Kim. Pada saat itu Ban Hang Leong Li berkata pula dengan adah haru. Nasibku memang malang. Sejak kecil aku tak mempunyai ayah, kekasih yang paling ku cintai di dalam dunia akhirnya binasa di bawah badi Kim Wanja. Kawan satu-satunya pun mati di tanganku. Apakah masih punya gairah untuk hidup dalam masyarakat ramai? Untunglah aku telah mendapat banyak wajangan dan penerangan batin dari Cuhun, bahwa segala apa itu memang sudah terlingkup dalam hukum karma. Aku menyadari hal itu, maka ku harap kalian titik. Tiba-tiba Ban Hang Leong Li ayunkan badi Kim Wanja ke arah kepalanya sendiri. Hai, Gin Leong dan Yeok Lan menjerit kaget dan cepat menyambar tangan Ban Hang Leong Li tering titik badi tertampar jatuh tetapi tangan kiri telah menggenggam sutra. Warna hitam, mengusap air mata, wajahnya pucat dan tegang. Ciampu, ciampu. Mengapa engkau berbuat begitu Yeok Lan menjerit dan memeluk tubuh ibu gurunya? Dengan air mata bercucuran, Ban Hang Leong Li memandang sutra hitam di tangannya dan berkata dengan tersendat, tali pelenyap kesedihan hati, seumur hidup tiada pernah mengenyam ketenangan, peristiwa di dunia ini laksana air mengalir budi dan cinta bagai bunga gugur titik. Setiap patah kata diucapkan dengan iringan air mata. Ciampu, kini segala peristiwa telah terang, mengapa? Ciampu masih begitu berduka kata Gin Leong. Ban Hang Leong Li tertawa rawan. Sukubiau hanya percaya pada dukun. Walaupun aku belum dalam meresapi arti daripada pelajaran yang telah diberikan suhumu selama beberapa tahun itu, tetapi sedikit banyak aku telah mendapat kesadaran. Hidup itu tak lebih hanya impian hampa belaka, aku sudah memutuskan untuk mencukur rambut masuk menjadi rahib. Aku akan mengabdikan hidupku dalam dunia yang telah dibukakan oleh Buddha, aku hendak melangkah ke jalan yang ditempuh suhumu, mungkin kelak aku dapat bertemu dia. Gin Leong dan Yoklan hanya mendengarkan dengan pilu. Tetapi kedua anak muda itu menyadari dan merasakan betapa penderitaan hati yang dialami Ban Hang Leong Li. Keputusan wanita yang berilmu tinggi itu, memang merupakan jalan yang sudah menjadi arah hidupnya. Sayup-sayup terdengar ayam berkoko. Hari sudah mulai memancarkan penerangan. Ban Hang Leong Li membungkus benda hitam yang ternyata rambut kepalanya, lalu diberikan kepada Yoklan dan Gin Leong. Leong Ji, Lan Ji. Suhumu memperlakukan kalian berdua seperti putra-puterinya sendiri, walaupun aku tak pernah melepas budi, tetapi perasaan hatiku kepada kalian berdua juga seperti suhumu. Gin Leong dan Yoklan serempak berlutut di hadapan Ban Hang Leong Li, budi ciampu kepada murid berdua, laksana samudera dalamnya. Walaupun tubuh hancur, namun murid berdua tetap akan berusaha untuk membalas budi ciampu. Sepuluh tahun bersama suhumu, aku tak mempunyai peninggalan apa-apa, segulung rambutku ini apabila nanti kalian pulang ke Lenghunsi supaya engkas melahyangkan di depan jenazah suhumu dan tanamlah di samping cuhun. Anggaplah sebagai titik tanda titik perkenalan. Selekas melemparkan gulungan rambut kepada Gin Leong, Ban Hang Leong Li terus loncat ke udara dan berseru terisak. Leong Ji Lan Ji ingatlah baik-baik pesanku. Gin Leong dan Yoklan terkejut. Keduanya mengejar seraya memangginya, ciampu titik. Tetapi Ban Hang Leong Li seorang pendekar wanita yang sakti gerakannya luar biasa cepatnya. Hanya segulung sinar merah tampak melintas dalam keremangan fajar dan tak lama sudah jauh sekali. Betapapun hendak mengejar namun sia saja usaha Gin Leong dan Yoklan. Rupanya Ban Hang Leong Li iba juga melihat kesungguhan hati kedua anak muda itu. Di sebuah tanah datar ia berhenti dan menghela nafas. Di dunia tiada suatu perjamuan yang takkan berakhir. Kalian mempunyai jalan hidup sendiri dan aku pun hendak menuju ke tujuanku sendiri masing-masing sudah mempunyai. Garis perjalanan hidup sendiri, hanya ku harap kalian dapat selalu mengingat peristiwaku dengan suhumu, agar dapat bertindak hati-hati, jangan sampai. Sebenarnya hati Ban Hang Leong Li sedang mengalami ledakan yang dahsyat tetapi dengan sekuat kemampuan ia berusaha menekannya. Kemudian sambil gelengkan kepala, ia dorongkan kedua tangannya. Aku tak dapat tinggal di dunia persilatan yang penuh derita batin, serunya seraya melayang sampai tujuh sampai delapan tombak dan pada lain kejap lenyap dalam kabut gelap. Kedua anak muda itu tegak teri ongong sampai lama sekali, kuatir sukonya berduka, Yoklan segera membuka mulut. Liong Koko, Lo Ciam Pua sudah pergi jauh. Gin Leong seperti terjaga dari mimpi, ia menghela nafas. Ah, tak kira kalau suhu seorang yang berhati keras begitu, dia memutus asmara hati seperti memutus tali saja. Tetapi dia tentu tak tahu bagaimana penderitaan Ban Hang Leong Li Lo Ciam Pua, yang walaupun hidup tetapi lebih sengsara daripada mati. Yoklan tak mau bicara berkepanjangan, ia segera mengajak sukonya untuk mencari tempat istirahat mereka menuju ke penginapan Liu Lim Tian. Hari masih pagi, jongos rumah penginapan menyambut keluar tetapi demi melihat kedua anak muda itu menyelip pedang, buru-buru ia mengatakan kalau tak ada kamar. Jangan takut, bung, pedang ini hanya untuk pelindung diri dalam perjalanan, kata Gin Leong Seraya mengeluarkan sekeping uang perak dan diserahkan kepada jongos itu, lekas sediakan dua kamar, teh, hidangan pagi dan makanan untuk kuda kami, kalau kurang kutambah lagi. Jongos itu silau melihat uang sekian banyak, serta merta ia mempersilahkan kedua tetamunya masuk. Begitu masuk kamar, Yoklan terus tidur. Tak berapa lama hari sudah pagi dan ramailah para tamu bangun, diantaranya terdengar orang berkata kepada kawannya. Dari nada suara orang itu, Gin Leong seperti sudah pernah kenal. Saudara-saudara seru orang itu. Kita harus lekas melanjutkan perjalanan ke Hoksan agar Toa Koku jangan kepayahan menunggu. Sam Tiangke seru seorang yang nadanya melengking seperti orang banci, jangan khawatir urusan itu kami juga harus ikut campur, menilik harta karun yang berada di punggung kudanya, tentu kami takkan melepaskannya. Dari nada suaranya jelas mereka kawanan jago aliran hitam. Gin Leong tak menghiraukan karena menganggap mereka tentu hanya jago-jago silap tak berarti. Sam Tiangke tiba-tiba suara orang banci itu melengking pula, lo toa kalian itu hendak merencanakan secara terang atau secara diam-diam. Jika sukar menggunakan kera, terang, terpaksa kita menggunakan jalan gelap, sahut orang yang ditanya. Dalam berkata itu, orang tersebut telah berjalan melalui jendela kamar Gin Leong. Gin Leong mengintip dari celah jendela dan dua lelaki tinggi dan seorang pendek, menggendong buntalan warna kuning, rupanya buntalan senjata. Mereka bertubuh kekar, metu berkilat-kilat tulang pelipisnya menonjol dan berjalan dengan gagah. Gin Leong tak tahu siapa mereka. Kemudian yang paling akhir, tampak seorang lelaki berumur tahun 1940-an tahun, muka kurus, menyanggul. Sebatang golok gan lengtu, ciri satu-satunya, sebelah kiri daun pelingannya hilang. Gin Leong seperti pernah melihat tetapi lupa di mana. Leong koko tiba-tiba ia terkejut dan berpaling, ternyata. Yuk Lan sudah berada di belakangnya. Apa yang engkau lihat di luar itu sehingga engkau tak mendengar kalau aku masuk ke kamar ini. Agak merah muka Gin Leong sahutnya, sekawanan orang persilatan hendak melanjutkan perjalanan. Mengapa sampai begitu asik sekali engkau melihat mereka Yuk Lan menggerutu, Leong koko, sejak bertemu dengan Leong Lilo Chiam Pua, tampaknya engkau berduka. Kalau sampai mengganggu kesehatanmu bukankah sayang? Ah, tidak. Gin Leong hanya dapat menjawab sekenanya. Hektometer, Leong koko, jangan engkau mengelabdomi aku. Coba lihat, kasur dan selimut tidak kumal, jelas engkau tidak tidur Hektometer, dalam beberapa bulan ini kulihat engkau tak tenang tidur dan tak enak makan seharusnya engkau banyak beristirahat. Tahu bahwa semuanya itu memang amat cintainya, Gin Leong hanya menjawab, banyak pesanan banhang Leong-Li yang belum kita laksanakan. Sudah tentu aku gelisah, apabila segalanya sudah selesai, pada waktu itu kemungkinan aku akan mengikuti jejak suhu. Leong koko, jangan berkata begitu Yuk Lan menjerit dan tutupkan jarinya ke mulut Gin Leong. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba di luar kesadarannya Gin Leong terus memeluk tubuh Yuk Lan, Yuk Lan pun menyerah. Dia menengadahkan muka, menanti. Dalam detik-detik seperti saat itu, lukpalah sudah Gin Leong akan segala kesadaran, Gin Leong segera mereguk bibir Yuk Lan, bagaikan seorang musafir yang kehasan. Lama sekali barulah Yuk Lan berusaha untuk meronta dan setelah melepaskan diri lalu melengking, huh, tak malu, baru saja mengatakan hendak masuk menjadi padiri, tahu-tahu sudah menggigit bibirku. Gin Leong tak meladani katanya, ah, lebih baik kita segera melanjutkan perjalanan. Tetapi kemanakah kita hendak pergi tanya Yuk Lan? Karena tugas kita untuk mencari jejak pembunuh suhu. Sudah selesai, lebih baik kita pulang untuk segera mengurus penguburan jenazah suhu dan sekali melaksanakan pesan. Leong lilocian pual, kata Gin Leong. Begitulah mereka pulang ke gunung Tiang Pek San, tetapi di tengah jalan tiba Yuk Lan mengingatkan Gin Leong akan Tioli Kun yang tentu mengharap kedatangannya di gunung Motian San. Teringat Taci Li Kun dipanggil pulang, tentulah gunung Motian San sedang menghadapi bahaya. Baiklah kita singgah dulu ke sana, Koko, kata Yuk Lan. Gin Leong setuju, tiba di gunung Motian San, mereka disambut oleh barisan obor. Seekor kuda melesat keluar dari mulut gunung, penunggangnya ternyata Siau Bun Tio Tek Chun, orang ke-6 dari ke-7 saudara Tio. Pertemuan itu sangat mengirangkan sekali Gin Leong dan Yuk Lan segera diajak masuk ke dalam markas. Ai, Leong Ji, kalian tentu letih, silahkan engkau beristirahat di ruang perpustakaan dan nonaki di kamar tidur, kata Nyonya Tio Tua setelah menerima dan menjamu kedatangan kedua anak muda itu. Di dalam ruang peristirahatannya, Gin Leong tidak tidur melainkan duduk bersemedi menyalurkan tenaga murni, ia mendapat keterangan dari ibu angkatnya, Nyonya Tio Tua, bahwa pat koai atau delapan manusia aneh, akan menyerang gunung Motian San. Tetapi ternyata sampai tengah malam, tiada terdengar suara apa-apa. Pada saat Gin Leong merasa heran, tiba-tiba daun pintu bergerak dan tahu-tahu sesosok tubuh hitam telah menubruknya. Gin Leong terkejut dan cepat hendak tutupkan kedua jarinya ke perut penyerang itu, tetapi orang itu tak mau menghindar melainkan merentang kedua tangan dan berteriak, Hektometer, apakah engkau benar-benar hendak membunuh jiwaku? Gin Leong terkejut, ah, paci kun, engkau mengejutkan aku. Huh, masih bisa bilang begitu si jelita li kun menggumam, bukankah aku hampir mati di tanganmu? Gin Leong tersipu-sipu, tetapi mengapa engkau tak mau bilang sehingga hampir saja aku berdosa? Mati di tanganmu, aku puas, kata li kun. Betapapun Gin Leong seorang pemuda yang masih berdarah panas, sudah tentu ia tergerak mendengar ucapan si jelita. Leong koko, kata li kun, sejak berpisah dengan engkau, aku selalu terkenang padamu, cobalah pikirkan. Aku sudah titik ia tak melanjutkan kata-katanya melainkan tundukan kepala kedadanya Gin Leong. Gin Leong tahu bahwa yang akan dikatakan si jelita itu tentu buah dari hubungan mereka tempoh hari. Tachi kun, apakah titik engkau sudah memberitahu hal itu kepada mamah tanya Gin Leong? Masa kan aku berani bilang? Kalau mau bilang, engkau yang wajib bilang. Tetapi bagaimana aku dapat membuka mulut Gin Leong tersipu-sipu merah mukanya? Kalau engkau malu, masakan aku tidak? Tetapi engkau dapat mengatakan kepada kelima ansoh, karena kalian. Kalian sama-sama kaum wanita, apalagi hubungan di antara ipar sendiri. Aku tak peduli, kata li kun, pokok aku sudah menjadi orangmu, terserah saja engkau hendak mengapakan diriku, kalau tak dapat hidup bersama, lebih baik aku mati. Berkata sampai di situ air mata li kun berderai membasai pipinya. Gin Leong tergopoh menghiburnya, Tachi kun mengapa engkau berkata begitu? Aku bukan seorang lelaki yang rendah budi, apalagi kita sudah titik mempunyai titik hubungan darah, walaupun tak dapat hidup bersama tetapi kita akan mati seliang, inilah janjiku. Leong titik. Cepat li kun menukas, ucapanmu itu akan menjadi pedoman hidupku. Aku titik. Belum selesai berkata tiba-tiba Gin Leong terliak, mendorong li kun, meniup padam lampu dan berseru, Hai, siapa itu? Ia terus melesat keluar, loncat ke atas genteng, tetapi empat penjuru, tak tampak suatu apa. Apa yang engkau lihat? Tegur li kun yang menyusul. Orang kata Gin Leong, ilmu meringankan tubuhnya. Luar biasa hebatnya. Benar. Apa tak salah lihat? Tidak sahut Gin Leong. Kulihat orang itu berkelebat di luar jendela. Tiba-tiba rombongan anak buah yang dipimpin oleh istri engkau li kun yang kelima muncul dan menanyakan Gin Leong, Gin Leong agak sukar menjawab. Kita seperti melihat bayangan orang lewat di genteng, maka titik baru li kun menerangkan begitu, istri bersaudara Tio yang ketiga sudah menyeletuk tertawaih, kita ini mengganggu kalian yang sedang berdua. Mereka berjumlah lima orang, istri dari kelima saudara Tio. Yang lalu tertawa mendengar ulok itu. Gin Leong dan li kun tersipu-sipu malu. Ah, mari kita pergi, kata yang seorang. Kita berlima bersembunyi di tempat gelap, tetapi sejak tadi kita tak melihat apa-apa, kata istri persaudaraan Tio yang tertua. Akhirnya istri jago Tio yang keempat tertawa, Leong T, harap engkau menemani adik li kun untuk mencari bayangan itu habis berkata kelima nyonya muda itu segera pergi. Ai, karena engkau, mereka sampai datang mengolok-olok kita, li kun mengerut tuh. Tachi kun, apakah dalam markas juga diadakan ronde, tanya Gin Leong. Dalam markas hanya tinggal mama seorang, yang lain-lain engkau dan nsoh semua berada di luar untuk menjaga kemungkinan pat ko ai menyerang. Tiba-tiba Gin Leong teringat seseorang. Kisumo ai serunya. Li kun tertawa, oh, aku tolol. Kiranya engkau sedang memikirkan adik lan, mungkin dia masih tidur nyengat di kamarnya, cobalah engkau jenguk. Aku hanya bertanya saja, kata Gin Leong seraya loncat turun, li kun tetap mengikuti di belakangnya, ketika Gin Leong lewat di jendela dia masih membau hawa yang harum, tachi kun bayangan tadi tentu seorang wanita. Cobalah engkau rasakan baunya masih harum. Li kun juga membau keharuman itu, ia terkejut, benar, mungkin bau harum dari adik lan. Mereka berjalan terus dan tiba-tiba terdengar bunyi trompet, li kun mengatakan kalau trompet itu itu sebagai pertandaan untuk mengumpulkan anak buah yang melakukan penjagaan di sekeliling gunung. Saat itu hari memang menjelang terang. Li kun kembali ke tempatnya sendiri sedang Gin Leong pun masuk lagi ke kamarnya, tak berapa lama fajar pun tiba, surya pagi mulai memancarkan sinar. Tiba-tiba terdengar gemuruh derap kaki orang dan sesaat kemudian muncullah Tio Tek Chun dengan wajah tegang, Leong T, celaka. Gin Leong terkejut dan bergegas lari keluar, mengapa Nonaki telah pergi tanpa pamit suru Tek Chun? Lioko, apakah kamu teriak Gin Leong seperti disambar halilintar? Entah bagaimana Nonaki telah pergi dari gunung ini? Dia meninggalkan surat, mana suratnya? Berada di tangan mamah, apa bunyi surat itu? Sampulnya ditulis, diberikan kepadamu, maka tak ada yang tahu apa isinya. Gin Leong cepat menyeret tangan Tek Gun walaupun Tek Chun tergolong jago yang menonjol di antara ketujuh saudara Tio, tetapi ketika tangannya dicekal Gin Leong, ia tak berdaya lagi. Gin Leong mengajaknya menuju ke markas besar menemui Nyonya Tio Tua. Tampak Nyonya Tio Tua marah-marah, tentu kita semua orang-orang Motian San ini tidak melayani dengan baik-baik sehingga Nonaki pergi. Begitu melihat ke Gin Leong, Nyonya Tua itu segera berkata dengan nada tenang, Leong Ji, Ki Sumo Ai entah bagaimana. Mah, manakah surat yang ditinggalkannya cepat ke Gin Leong menukas? Nyonya Tio Tua pun segera memberi sebuah sampul dan buru-buru Gin Leong mengacanya. Kepada Sio Gin Leong Suko, mendoakan agar Suko dapat hidup bahagia sampai di hari tua dengan Tachi Likun setelah mempersembahkan hormat kepada Suhau, aku akan mengikuti Leong Lilo Chiampua. Tak usah menguatirkan diriku. Yuk Lan. Gin Leong tampak gugup, setelah menyimpan surat ia segera berkata kepada Nyonya Tio Tua, Mah, Ki Sumo Ai pulang hileng hunsi, dan aku pun mohon diri hendak menyusulnya. Habis berkata ia terus melesat keluar sekalian orang terkejut melihat gerak-gerik Gin Leong yang biasanya selalu tenang, tetapi tak ada orang yang mengetahui kecuali Lili Kunia mendekati mamahnya dan berbisik. Mah, engkau harus mengambil keputusan. Tiba-tiba muncullah Molan Hwa ke dalam markas, sudah tentu sekalian orang menyambutnya dengan gembira. Molan Hwa mengatakan telah berjumpa dengan Gin Leong tetapi ia tak tahu mengapa pemuda itu begitu tegang sekali. Nonamo, aku hendak menyusul mereka, maukah engkau menemani aku? Sudah tentu mau, kata Molan Hwa. Aku juga ikut, mah, serulikun. Jangan, engkau jangan ikut, dikhawatirkan nanti Nonaki. Tekpiu, saudara kelima dari Gunung Motiansan serentak berseru, Mah, jangan pergi. Aku sanggup mengundang mereka kemari. Kita tak ada yang menialahinya, mengapa dia pergi tanpa pamit? Memang Tekpiu itu kasar dan Tolol tetapi jujur. Sekalian orang tertawa mendengar kata-katanya. Tolol, jangan banyak bicara bentak nyonya Tio Tua. Tetapi aku kan tak bicara salah bantah Tekpiau. Semalam Pat Khoai tak jadi datang, tentu ada sebabnya. Tetapi penjagaan markas harus tetap diperketat. Nonamo, mari kita berangkat kata nyonya Tio Tua pula. Walaupun sudah tua tetapi kepandainya jauh lebih hebat dari kelima menantu perempuannya Mo Lan Hawa pun mengikuti. Pada hari ketiga mereka sudah tiba di Gunung Tiang Pek San dari jauh sudah tampak puncak HW Sian Hang yang menjulang tinggi. Gin Leong lebih dulu sudah tiba di gunung dan terus bergegas mendaki ke puncak. Telinganya yang tajam segera dapat menangkap suara orang menangis. Tetapi ketika ia mendekat gereja Leng Hun Si, suara tangis itu sirap. Ia terkejut, tak mungkin Yok Lan yang belum lama pergi dapat mencapai gereja dalam waktu yang sedemikian cepatnya. Cepat ia berlari menuju ke tempat penyimpan jenazah gurunya. Di depan peti jenazah Loceng Tai Su, ia melihat sesosok tubuh rebah tak berkutik. Ah, siapa lagi kalau bukan Ki Yok Lan. Kedua matu darah itu memejam, masih terlihat bekas air matanya yang belum kering wajahnya pucat, mulut mengancing rapat, kaki tangan dingin seperti es dia tentu pingsan. Sumuai! Sumuai! Mengapa engkau senekat itu seru Gin Leong berisak? Tetapi saat itu Yok Lan tak ingat apa-apa satu lagi. Karena berulang kali meneriaki tetap tak bangun, Gin Leong memegang pergelangan tangan sumuainya untuk memeriksa denyut nadinya, lemah sekali, Gin Leong cepat mendudukan tubuh sumuainya, ia sendiri duduk di belakangnya dan melekatkan telapak tangannya ke punggung Yok Lan, lalu mulai menyalurkan hawa murninya. Tetapi ia tahu bahwa tubuh sumuainya itu sejak kecil memang lemah maka ia pun tak berani terlalu keras menyalurkan hawa murni. Dengan demikian sampai berselang beberapa saat barulah tampak Yok Lan mulai dapat bernapas. Lan Moai, Lan Moai koma Gin Leong berbisik di dekat telingasi darah. Tetapi Yok Lan tetap tak berkutik. Setengah jam kemudian barulah tampak dada Yok Lan berombak. Gin Leong gembira karena tahu bahwa detik yang krisis dari keadaan sumuainya sudah lewat. Walaupun tenaga dalam Yok Lan tak sehebat Gin Leong tapi ia juga memiliki dasar tenaga dalam yang cukup baik, maka setelah sadar, ia tahu kalau ada orang yang menolongnya. Lan Moai hati-hatilah, gunakan hawa murni dalam tubuhmu untuk menyambut tenaga dalam dari telapak tanganku seru Gin Leong. Air mata Yok Lan membanjir deras serunya tersendat, Leong.suheng.engkau.mau apa.kemari. Sudahlah nanti kita bicara lagi sekarang bersiaplah menyambut saluran tenaga dalamku, Gin Leong cepat menukas. Tetapi Yok Lan gelengkan kepala dan menghela nafas lalu pejamkan mata lagi, Tetapi Gin Leong tetap berusaha untuk menyalurkan tenaga dalamnya. Ah, Leong suko, engkau ini titik. Tanda petik. Jangan bergerak, lekas gerakan hawa murni. Yok Lan terkejut jelas Gin Leong menekat hendak menyalurkan tenaga dalamnya jika ia tetap tak menghiraukan kemungkinan keduanya tentu akan. Terjerumus ke arah apa yang disebut Chow Wee Jipmo atau saluran tenaga dalam yang tersesat sehingga membuat tubuh cacat selamanya. Yok Lan terpaksa melakukan perintah, tak berapa lama tubuhnya terasa hangat dan segar satu agi. Leong titik ah, Su Heng, terima kasih atas pertolonganmu, kini bukan saja tenagaku sudah pulih tetapi bahkan malah bertambah kuat, pulanglah ke Motian San agar Tachikun tak bersedih hati. Pucatlah wajah Gin Leong, katanya dengan terima, Lan Moai, apakah engkau tak tahu isi hatiku? Aku dengan. Titik Tachikun. Titik peristiwa itu di luar titik di luar titik. Tanda petik. Tidak, ku tahu, malam itu aku memang sudah tahu merah wajah Gin Leong Oh, engkau titik. Lepas dari benar tidaknya karena pengaruh obat dari Dewi Mega, tapi kalian berdua memang merupakan pasangan yang serasi, tak usah menyesal. Lan Moai, dalam peristiwa terkutuk itu bagaimana aku harus meminta maaf kepadamu dan kepada Mendiang Su Hu? Tanda tanya. Leong Suko, apakah Tachikun tak sembabat dengan engkau? Lan Moai, kalau engkau dapat memaafkan, engkau harus titik. Koma. Setitik pun aku tak mendendam bahkan aku mendoakan kebahagiaan kalian berdua. Lalu mengapa engkau pergi? Karena kuatir Tachikun tak leluasa bertemu dengan engkau kata Yoklan lalu berputar tubuh mengucurkan air matanya dan berkata. Leong Koko, pernikahanmu dengan Tachikun sudah jelas, katanya, aku tak menyangkal bahwa memang aku pernah mencintaimu tetapi sekarang sudah tak mungkin lagi, harap engkau jangan memikirkan diriku lagi. Kini aku sudah menyadari sepasang syair yang tergantung dalam ruangan Su Hu, jika hendak meniadakan keresahan hati, haruslah menghilangkan keakuan masing-masing mempunyai garis hidup sendiri. Jangan iri pada orang, kedua barisan syair itu tepat sekali, pergilah-pergilah. Habis berkata Yoklan terus lari masuk ke dalam darah Lenghun Si. Lan Moai Gin Leong menjerit kaget melonjak bangun dan terus mengejar. Tiba-tiba dari arah Lenghun Si muncul dua sosok hayangan, salah seorang segera berseru memanggil Gin Leong. Mah Gin Leong segera mengenali suara itu sebagai suara mamah angkatnya, Nyonya Tio Tua yang datang bersama Molan Hwa. Mana Nonaki, tanya Nyonya Tio Tua. Dia titik dia lari ke dalam biara, habis berkata Gin Leong terus lanjutkan larinya, terpaksa Nyonya Tio Tua dan Molan Hwa mengikuti. Tetapi di dalam biara walaupun sudah dicari kemana Yoklan tak tampak. Heran, kemanakah dia seru Gin Leong? Nyonya Tio Tua dan Molan Hwa juga terkejut Nyonya Tio Tua bertanya apakah yang telah terjadi pada diri Yoklan. Tanpa malu Gin Leong lalu menuturkan hubungannya dengan Yoklan dan pesan dari mendiang suhaunya agar kelak ia dan sumuainya itu dapat terangkap sebagai suami istri. Lalu mengapa dia tampak putus asa dan marah desak Nyonya Tio Tua? Karena didesak pertanyaan itu, apa boleh buat terpaksa Gin Leong membuka rahasia hubungannya dengan Tio Likun, Nyonya Tio Tua dan Molan Hwa tertegun? Mah, dalam melakukan hubungan dengan Taci Kun, aku benar-benar terpengaruh oleh obat dius dari Dewi Megah, sehingga di luar kesadaran aku telah melakukan perbuatan yang tak senonoh kepada Taci Kun. Untuk itu aku sanggup untuk menerima hukuman apa saja yang hendak kalian jatuhkan kepada diriku, kata Gin Leong. Nyonya Tio Tua tampak merenung, sedang Molan Hwa mengucurkan air mata, ia menangis dalam hati harapannya untuk mendampingi Gin Leong, bagai awan tertiup angin. Tiba-tiba wajah Nyonya Tio Tua tampak cerah katanya, Leong Ji, janganlah engkau berduka untuk hal itu, Likun telah memberitahu hal itu kepada ku juga. Bahwa sekarang di antara kalian sudah menjadi suami istri, itu memang sudah menjadi akibat dari perbuatan kalian, tidak hanya engkau, tetapi anakku si Likun itu pun bersalah. Dan yang paling bersalah adalah si Dewi Mega yang telah melebarkan obat perangsang kepada kalian, ku percaya bahwa apabila dalam keadaan sadar, engkau dan Likun tentu takkan bertindak begitu titik. Gin Leong terdiam. Setiap kesalahan harus kita perbaiki. Oleh karena hal itu sudah menjadi kenyataan maka kita harus menerimanya. Engkau harus menikah dengan Likun demi menyelamatkan kepentingan bibit yang telah terkandung dalam perut Likun. Sudah tentu aku akan bertanggung jawab sepenuhnya, mah, Gin Leong memberi penyegasan. Tetapi belum cukup begitu, Leong Ji, katanya Nyonya Tio Tua pula, engkau pun harus melaksanakan pesan suhumu. Dalam hal itu aku dan Likun telah mengambil keputusan, akan menyambut pernikahanmu dengan Yeoklan secara gembira. Biarlah Likun mendapat saudara perempuan yang dapat bersama-sama mendampingi engkau titik. Tanda petik. Mah titik. Teriakin Leong terkejut. Dan masih ada keputusan lain, Leong Ji, katanya Nyonya Tio Tua lebih lanjut, bahwa kulihat hubunganmu dengan Nonamo Lan Hwa sudah meningkat sedemikian rupa sehingga kasihan apabila Nonamo sampai kecewa, oleh karena itu biarlah sekalian Nonamo menjadi istrimu agar kalian berempat dapat hidup dengan rukun dan bahagia titik. Tanda petik. Mah kembali Gin Leong menjerit kaget, tak pernah ia menyangka bahwa Nyonya Tio Tua dan Tio Likun akan mempunyai hati yang selapang itu. Bukankah titik akhir tiba-tiba Nyonya Tio Tua menjerit kaget, ternyata Molan Hwa yang sejak tadi berada di belakangnya tahu-tahu entah kapan sudah lenyap, mana Nona Molan Hwa? Gin Leong sejak tadi dicekam oleh perasaan terkejut yang melandanya. Ucapan Nyonya Tio Tua memang benar-benar tak pernah disangkanya. Karena perhatiannya tercurah ke arah. Itu maka ia pun tak sempat lagi memperhatikan gerak-gerik Molan Hwa yang berada di belakang mereka. Nona Motanda seru tak kalah kejutnya ia menjerit kaget, memandang kesegena penjuru tetapi tak melihat bayangan Nona itu, dia terus lari mengelilingi diara Leng Hunsi tetapi pun sama saja. Bayangan Nona itu hilang seperti di telan bumi. Bagaimana tegur Nyonya Tio Tua seraya menghampiri Gin Leong yang tampak tegak termenung di luar biara? Dia menghilang seperti bayangan titik. Tanda petik. Aneh, gumam Nyonya Tio Tua, mengapa Nona Yoklan dan Nona Lan Huat dapat melarikan diri sedemikian cepat? Adakah dalam biara ini terdapat suatu jalan rahasia yang menembus keluar tiba-tiba Nyonya Tio bertanya? Gin Leong seperti disadarkan, memang di belakang taman tempat kediaman mendiang suhunya terdapat sebuah jalan rahasia yang dapat menembus ke tempat guha persembunyian Ban Hang Leong Li dulu. Adakah kedua Nona itu menggunakan jalan rahasia itu? Tetapi Yoklan memang mungkin karena tahu akan jalan rahasia itu. Lalu bagaimana dengan molan HWA, bukankah dia tak tahu jalan itu? Lalu bagaimana dia dapat menghilang secara tak berbekas itu Gin Leong membantah pikirannya sendiri? Akhirnya ia memutuskan untuk menyusur Yoklan ke jalan rahasia itu, tetapi baru ia hendak bergerak. Tiba-tiba muncullah swat san sem yeu atau tokoh gunung es, yakni kim yantai atau tabung pipa mas Hoktu Beng, Hong Tio siu si kakek gila dan cui si anong si raja pemabuk. Hai engkau kecil seru Hoktu Beng ketika melihat Kelin Leong agak terkejut melihat kemunculan ketiga tokoh itu. Mengapa engkau terkejut? Tak apa-apa, Hokaheng, hanya titik. Agak tersekat Kelin Leong hendak berkata adakah lo to aku berjumpa dengan tajilan HWA? Sudah tentu sahut Hoktu Beng, kedatanganku kemari memang disuruh dia. Disuruh tajilan HWA Gin Leong menegas kaget, ya, sahut Hoktu Beng seraya menyerahkan sebuah sampul surat kepada Gin Leong. Gin Leong cepat membuka dan mengacanya. Adik Leong, rupanya adik Yoklan memang benar, terus terang aku memang mencintaimu tetapi kini aku sadar bahwa cinta itu tidak boleh bersifat egois. Jika engkau dapat melepaskan adik Lan yang telah dipesan mendiang suhumu, mengapa tak dapat melepaskan diriku? Bunga gugur mempunyai arti tetapi air mengalir tiada tujuan artinya, aku pun harus tahu diri, ku doakan engkau hidup bahagia dengan nona likun sampai di hari tua. Aku yang pernah singgah dalam kenangan hatimu, Lan HWA. Habis membaca pandang matu Gin Leong terasa berkunang-kunang, kepalan Fak Pening, bumi yang dipijaknya serasa ambrol dia terhuyung-huyung hendak rubuh untunglah Hoktu Beng cepat menyambarnya. Mengapa engkau, Xiao Heng tegar jago tua itu? Gin Leong ngelumpruk duduk di tanah dan menyerahkan surat kepada Hoktu Leng, setelah membaca tampak Hoktu Leng kernyipkan alis. Mengapa tegur Hang Tiausoh? Selaka, sumuai kita terluka seru Hoktu Beng. Siapa yang mencelakai Hang Tiausoh lalu memandang ke arah Gin Leong dan menegur, hi apakah engkau yang telah mencelakai sumauiku? Habis berkata ia terus menghantam. Memang kakek gila itu terlalu aneh wataknya dan sayang sekali kepada Molan HWA. Mendengar sumuainya terluka ia menduga tentulah Gin Leong yang mencelakai. Maka tanpa banyak urus, ia terus menghantam. Hoktu Leng terkejut ia hendak mencegah tetapi tak keburu lagi. Biluk, dada Gin Leong termakan pukulan. Rupanya pemuda itu tak mau menangkis atau menghindar dan seolah menyerahkan diri ia terpental beberapa langkah lalu muntah darah. Gila bentak Hoktu Beng seraya loncat menolong Gin Leong, engkau memang kakek gila mengapa engkau memukulnya? Dia melukai sumuai. Siapa bilang bentak Hoktu Beng, aku hanya mengatakan sumuai kita terluka tapi bukan terluka tubuhnya melainkan terluka hatinya. Ah titik. Seru Hang Tiausoh seraya bergopoh menghampiri Gin Leong. Hang Jiko tak bersalah kata Gin Leong, memang aku sudah tak ingin hidup di dunia lagi. Aku banyak berhutang dosa kepada orang sehingga membuat patah hati mereka. Leong Ji tiba-tiba nyonya Tiausoh berseru, jangan engkau berkata begitu. Bagaimana pertanggung jawabmu terhadap Likun? Tanpa menunggu penyebutan Gin Leong, nyonya Tiausoh membentak kepada Hang Tiausoh. Hi kakek gila, kalau Leong Ji sampai kena apa-apa jangan engkau tanya dosa, tentu aku akan mengadu jiwa dengan engkau. Nyonya Tiausoh tahu bahwa Suat San Sam Yew itu termasuk tokoh persilatan yang diagungkan kesaktiannya, tetapi ia tak gentar. Aku tak mengerti duduk perkaranya bantah Hang Tiausoh, maka aku telah kesalahan tangan untuk itu. Aku sudah meminta maaf dan bersedia untuk menolong jiwanya, tetapi eh mengapa engkau begitu garang sekali? Andai kata aku tak merasa bersalah, kata-katamu itu cukup menjadi alasan untuk menggerakkan tanganku menghajar mulutmu yang lancang itu. Karena sudah terlanjur berkata keras nyonya Tiausoh pun tak mau mundur. Jawabnya, hektometer ku dengar Suat San Sam Yew diagungkan sebagai dewa persilatan tetapi aku si nenek Tiausoh, takkan mundur menghadapi mereka. Ha, ha, nyonya Tiausoh, engkau hendak menantang aku seru Hang Tiausoh. Aku tak menantang tetapi aku tak gentar apabila harus mempertahankan kehormatanku terhadap orang yang menghina aku. Hang Tiausoh, maukah engkau menutup mulutmu tiba-tiba? Hauk Tubeng menyeletuk, kemudian ia berkata kepada nyonya Tiausoh tua, nyonya Tiausoh sebenarnya bagaimana kah hubunganmu dengan adik ini sehingga engkau begitu mati-matian hendak membela jiwanya? Nyonya Tiausoh tua menganggap kata-kata Hauk Tubeng itu beralasan ia menerangkan bahwa Gin Leong itu anak angkatnya, di samping itu dia pun calon suami anakku perempuan. Hai, tiba-tiba Cui Sian Ong si Dewa Pemabuk menjerit dia calon menantumu. Pantas, pantas semua iku terluka hatinya. Kiranya dia sudah menjadi calon menantumu, HMM. Eh, apa hubungannya dia calon menantuku dengan engkau nyonya Tiausoh tua marah juga? Sudah tentu mempunyai hubungan, sahut Cui Sian Ong tak kurang getasnya, adalah karena dia engkau rebut hendak engkau jodohkan pada anak perempuan. Puanmu, maka sumu aiku sampai terluka hatinya, jadi jelas engkau lah yang menjadi gara dari hancurnya hati sumu aiku. Apa katamu aku merebut putra angkatku? Andai kata benar, apa pedulimu sebenarnya nyonya Tiausoh tua bermaksud juga hendak menjodohkan molan HWA kepada Gin Leong. Tetapi demi mendengar kata-kata yang kasar dari Cui Sian Ong ia marah sekali. Jika begitu, engkau harus kuhajar seru Cui Sian Ong seraya maju menghampiri. Nyonya Tiausoh tua pun bersiap-siap. Tiba-tiba terdengar derap kuda lari mendatangi dan tak berapa lama, muncullah enam penunggang kuda kejara lenghun si. Dua orang penunggang kuda yang paling depan, terdiri dari seorang pemuda cakap yang gagah, naik kuda hitam dan seorang pemudi cantik naik kuda putih, sementara empat orang di belakangnya terdiri dari lelaki setengah tua. Itulah siau-siau hiap, koko tiba-tiba gadis berkuda putih itu berseru seraya menunjuk ke arah Gin Leong yang masih duduk pejamkan mata, wajahnya pucat. Sepasang muda mudi dan keempat pengiringnya serempak melayang turun dalam gerakan yang gesit dan ringan, kedua muda mudi itu langsung menghampiri ke tempat Gin Leong. Kemunculan rombongan penunggang kuda itu telah menghentikan ketegangan di antara Cui Sian Ong dengan Nyonya Tio Tua. Siau-siau hiap, kenapa engkau teriak pemuda cakap itu seraya lari menghampiri Gin Leong. Jangan memegangnya bentak Hang Tiaussoh dengan deliki mata, pemuda dan pemudi itu terkejut. Mereka berpaling memandang Hang Tiaussoh dan menagurnya siapakah lo tiang ke ini. Pantasnya aku yang harus bertanya, mengapa malah ditanya Hang Tiaussoh menyindir. Apa yang hendak lo tiang ke tanyakan pemuda itu rupanya berperangai sabar. Siapa engkau dan mengapa engkau hendak mengganggu engkau kecil itu tanya Hang Tiaussoh. Dia adalah Siau Gin Leong Siau Hiap, kenalanku, dia sudah berjanji hendak singgah di gunungku tetapi sampai sekian lama belum muncul kemudian kami mendapat berita bahwa dia sudah kembali ke biara Leng Hunsi di sini. Maka kami pun segera menjenguknya. Di mana gunungmu dan siapakah namamu tanya Hang Tiaussoh. Si gadis merah mukanya ia tak puas melihat sikap Hang Tiaussoh yang tak memandang matuk kepada si pemuda. Tetapi untunglah pemuda itu mendahului berseru, aku tinggal di gunung kekongsan. Itulah markas Tian Lengkau, cepat Hang Liao Soh menukas. Apakah engkau orang Tian Lengkau siapakah namamu? Ya, pemuda itu mengiakan, aku Hong Huing dan adikku Hong Huyan ini memang anggauta Tian Lengkau. Koma. Hong Huing tiba-tiba Hok Tsubeng yang sejak tadi tak bicara, saat itu membuka mulut. Pemuda itu mengiakan. Oh, tak kira kalau ketua Tian Lengkau yang bernama Hong Huing itu ternyata masih begini muda seru Hok Tsubeng. Ahlo Tian Lengkau terlalu memuji Hong Huing merendah. Memang Tian Lengkau walaupun baru berdiri tetapi namanya sudah cukup dikenal orang, Hong Huing dan Hong Huyan termasyur sebagai sepasang kakak beradik yang lihai. Ketiga Suat San Sem Yew dan Nyonya Tio tua terkejut, mereka tak menyangka bahwa pimpinan Tian Lengkau yang begitu termasyur ternyata masih seorang pemuda dan pemudi yang muda belia dan cakap. Kemudian Hong Huyan balas bertanya, setelah mendengar bahwa ketiga lelaki tua itu ternyata Suat San Sem Yew, ia pun buru-buru mengaturkan maaf. Demikian juga kepada Nyonya Tio setelah saling berkenalan, Hong Huing memberi hormat juga. Hok Tsubeng kata Hong Huing, apakah yang telah terjadi pada Siow So Hiap? Hok Tsubeng menjelaskan kesemuanya, mendengar itu kejut Hong Huing bukan kepalang. Jika begitu, aku harus berusaha untuk menemukan Nona Yok Lan lagi kata Hong Huing cemas. Aku ikut koko seru Hong Huyan. Berpikir sejenak, Hong Huing berkata, jangan lebih baik engkau di sini merawat Siow So Hiap yang terluka itu. Setelah itu ajaklah dia pulang ke Kekong San. Nyonya Tio tua mendesah, soal diri Liong Ji, puter aku angkat itu, akulah yang wajib merawatnya. Akanku bawa dia pulang ke gunung Motian San. Hong Huing yang terkesiap dan memandang ke arah kokonya, Hong Huing berkata, jika demikian setelah engkau beri pertolongan seperlunya, engkau boleh mengantarkan Siow So Hiap ke gunung Kekong San. Ya, jika Nona suka, silahkan mengunjungi gunungku, anak perempuan. Li Kun tentu gembira sekali menerima kedatangan Nona, kata Nyonya Tio tua. Karena sikap Nyonya Tio yang ramah, Hong Huyang pun mau menerima undangan itu, diam-diam ia pun hendak melihat bagaimanakah gadis Li Kun itu dan apakah mempunyai hubungan dengan Gin Leong. Setelah memasrahkan adiknya, Hong Huing segera mengajak keempat Tanju pengiringnya tinggalkan tempat itu. Jika begitu hayo kita cari sumoai seru Hang Tio So Sra yang melangkah pergi, terpaksa Ho Tu Beng dan Cui Sian Ong mengikuti jejak mereka. Setelah orang-orang itu pergi barulah Nyonya Tio tua menghampiri Gin Leong, Ujarnya, Li Yong Ji, jangan engkau kelewat berduka, aku akan mengatur urusanmu sehingga beres, takkan ada pihak yang rugi dan tersiksa hatinya. Hong Huyang mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia ingin tahu hubungan Gin Leong dengan Tio Li Kun, dengan tutur kata yang halus, ia minta keterangan kepada Nyonya Tio tua tentang keadaan Gin Leong. Nyonya Tio tua menuturkan dengan terus terang apa yang telah terjadi pada diri Gin Leong pada akhir penuturannya. Ia menambahkan bahwa tiada keputusan yang lebih bijaksana daripada menjodohkan ketiga nona itu kepada Gin Leong. Ketiga nona itu pun tentu tak keberatan mengingat hubungan mereka sangat akrab seperti saudara sendiri. Diam-diam Hong Huyang hancur hatinya, dengan keadaan itu, jelas ia tiada mempunyai harapan lagi untuk menjadi teman hidup Gin Leong, namun ia memutuskan bahwa ia harus berani berkorban juga. Ia harus merawat pemuda itu sampai sembuh baru nanti meninggalkannya dengan membawa hati yang hancur. Leong Ji katanya Nyonya Tio tua. Mari kita pulang ke Motian San biar mamah dan saudara-saudara dapat merawat lukamu. Gin Leong saat itu sudah tampak lebih baik keadaannya, ia menghela nafas, mah, hatiku masih bingung. Ijinkanlah aku untuk beberapa hari beristirahat di sini, soal lukaku, kiranya tak menjadi soal. Harap mamah bersama Nona Hong Huyang pulang dulu dan tolong sampaikan kepada Tachikun supaya baik-baik menjaga diri dalam mengucap kata-kata terakhir itu, tampak matu Gin Leong berlinang dan suaranya tak lampias. Dalam beberapa saat saja, Gin Leong sudah banyak berubah, jika tadi ia seorang pemuda yang penuh semangat dan gesit, saat itu sudah seperti orang yang kehilangan semangat hidupnya. Leong Ji, engkau harus percaya kepadaku kata Nyonya Tio tua pula. Aku tentu akan mengatur semua urusan itu sampai menyenangkan hatimu. Terima kasih mah kata Gin Leong dengan nada sukar ditebak. Baiklah, Leong Ji akhirnya Nyonya Tio tua berkata, aku akan mengajak Nona Hong Huyang pulang dulu. Tiga hari kemudian apabila engkau belum pulang, akan ku suruh engkohmu datang menjemput kemari. Setelah kedua wanita itu pergi, Gin Leong menghela nafas panjang, ia merasa telah kehilangan diri, kehilangan pegangan, ia mencintai Yok Lan tapi ia telah mempunyai kewajiban terhadap Likun. Ia pun tahu bahwa Molan Hwa dan Hong Huyang juga menaruh hati kepadanya, apabila ia menolak mereka tentu akan patah hati dan menderita batin. Namun kalau ia menerima, tak mungkin ia dapat menerima semuanya. Sampai lama ia duduk tepekur menyalurkan pernapasan dan mengheningkan cipta. Entah berselang berapa lama, ketika membuka matah, ternyata hari sudah larut malam. Seluruh penjuru gelap dan sunyi senyap. Pelahan-pelahan ia berbangkit menuju ke tempat ruang penyimpan jenazah suhunya. Sebuah peti mati diletakkan di tengah ruangan, hanya dipasangi penerangan sebatang lilin. Pelahan-pelahan ia menghampiri ke muka peti dan berlutut, ia pejamkan mati seolah hendak berbicara dengan arwah suhunya. Suhu, murid bingung menghadapi persoalan hidup murid, katanya dalam menyampaikan doa mohon suhu suka memberi petunjuk kepada murid, agar murid dapat melaksanakan semua pesan dan harapan suhu titik. Namun sampai lama, tak pernah Gin Leong merasa menemukan jawaban, tiba-tiba ia teringat akan pesan Ban Hang Leongli untuk meletakkan gumpal rambutnya yang telah dipotong di sisi jenazah suhunya, maka ia pun segera melakukannya. Setelah selesai, pilihannya pun teringat akan Ban Hang Leongli yang bernasib malang itu, ia heran mengapa suhunya begitu getas terhadap wanita. Ah titik tiba-tiba ia tersentak dari lamunan, ada sesuatu dalam pertanyaan itu yang memancarkan sesuatu. Dan sesuatu itu dirasakan sebagai jawaban dari suhunya terhadap pertanyaan yang disampaikan dalam doanya tadi. Ah, tentulah suhu seorang yang berbudiluhur. Dia tahu kedua wanita itu sama-sama mencintainya, jika ia menerima yang satu, yang lain tentu akan menderita. Maka lebih baik keduanya tidak sama sekali maka suhuralah melepaskan ke dunia wian dan mensucikan diri sebagai seorang paderi berkata Gin Leong seorang diri. Tetapi ah, mengapa tidak kedua wanita itu diperistri semua? Bukankah hal itu akan membahagiakan semua pihak ia membantah pikirannya sendiri? Gin Leong tak dapat menjawab pertanyaan itu. Namun ia percaya bahwa suhunya itu seorang lelaki jantan yang berbuat luhur, bijaksana dan berhatiulas asih. Tentu ada sebabnya mengapa dia tak mau melakukan hal itu, kemungkinan besar, dia hanya menginginkan satu tetapi tak ingin menyakiti yang lain. Ah, keadaan suhu terbalik dengan diriku, jika memang mereka mau menerima, aku pun terpaksa harus menerima mereka demi membahagiakan mereka semua. Tetapi ternyata Lan Moairlah berkorban. Dia ingin mengikuti jejak suhu, juga mau Lan Hwa mengikuti langkah Lan Moai, ah, jika gadis-gadis itu berani berkorban demi kebahagianku, mengapa aku sebagai seorang lelaki tak berani berkorban demi mereka? Jawaban itu makin menonjol dan mengendap sebagai suatu keputusan. Baik, aku akan mencari Lan Moai dan memberi penjelasan kepadanya, tetapi jika dia tetap hendak meninggalkan ke dunia wian aku pun akan masuk menjadi padari juga tiba-tiba ia hentikan pikirannya ketika teringat akan likun yang telah mengandung bibit anaknya. Karena jika ia mengambil keputusan begitu, anak itu kelak akan menderita batin seorang anak tanpa ayah. Ah titik ia mengeluh anak itu tak berdosa apa-apa, mengapa dia harus memikul kesalahanku? Setelah agak lama merenung, akhirnya ia mengambil keputusan. Pertama, ia akan mencari Yoklan. Kalau bertemu ia akan memberi penjelasan. Apabila Yoklan menerima, segala apa akan berlangsung seperti yang dikatakan Nyonya Tio Tua. Tetapi kalau Yoklan menolak, ia pun akan masuk gereja menjadi pendeta. Dan demikian pula apabila ia tak berhasil menemukan sumuainya itu. Demi menyelamatkan muka likun, demi kepentingan anak itu, ia harus kembali kepada likun. Setelah anak itu lahir, barulah ia akan meninggalkan mereka dan mengasingkan diri jauh dari pergaulan umum. Ya, demikianlah keputusan yang harus ku ambil. Akhirnya ia segera tinggalkan Gunung Tiang Pek San untuk memulai pencariannya kepada Yoklan. Tetapi dunia begitu luas, kemanakah ia harus mencarinya? Yoklan sejak kecil sudah sebatang kera. Tak mungkin dia menuju ke tempat sana keluarganya. Yoklan pun tak mempunyai sahabat kenalan di luaran. Satu-satunya tempat yang kemungkinan besar ditujunya ialah ke daerah Biau mencari Banhang Leongli. Ya, ia akan menuju ke daerah Biau. Ternyata dugaannya memang benar. Setelah susah payah tiba di daerah Biau dan menyelidiki akhirnya ia dapat menemukan tempat kediaman Banhang Leongli di sebuah puncak bukit yang dikelilingi pemandangan alam yang permai. Di situ terdapat sebuah biara disebut Banhang Kuan diketuai oleh Rahib Banhang Sini. Pertemuan itu memberi kesan yang mengejutkan sekali pada Gin Leong, tampak wajah Banhang Leongli sayu tapi tenang, terutama sinar matanya terasa sejuk, suatu pertanda bahwa wanita itu sudah menemukan ketenangan hatinya dalam melewati sisa hidupnya. Oh, engkau Leongji seru Banhang Sini dengan tenang, bukankah engkau hendak mencari Lanji? Benar Ciam Pue kata Gin Leong. Apakah Lan Moai berada di sini? Banhang Sini mengangguk. Setelah mengaturkan terima kasih bahwa Yoklan sudah diterima oleh Banhang Leongli, Gin Leong meminta izin untuk menemui Yoklan. Banhang Sini menghela nafas, memang hanya yang mempunyai jodoh baru dapat diterima hut, Lanji telah menemukan dunianya, kehidupan dan kebahagiannya di sini. Ciam Pue Gin Leong berteriak kaget adakah titik adakah Lan Moai sudah titik mengikuti jejak Ciam Pue? Anak itu memang keras sekali hatinya kata Banhang Sini, pada hari itu entah mengapa aku ingin ke Tiam Pek San. Terus terang aku ingin melihat wajah suhumu yang terakhir kalinya sebelum aku memasuki kehidupan sebagai seorang rahib. Gin Leong menghela nafas. Tetapi di tengah jalan aku bertemu dengan gerombolan penyamun yang telah menawan seorang gadis, aku terkejut karena gadis itu bukan lain adalah Yoklan. Segera kuhajar kawanan penyamun itu dan ku tolong Lanji. Lanji mengatakan bahwa ia hendak ke daerah Biau mencari aku. Sudah tentu aku terkejut dan meminta keterangan apa yang telah terjadi pada dirinya. Dengan terus terang ia menceritakan tentang kisah hidupnya bersama engkau dan memutuskan akan masuk menjadi rahib, aku terkejut dan berusaha menasehati supaya jangan ia meneruskan keinginannya. Dari halus sampai kasar, tetap anak itu menolak, jika aku tak mau menerimanya, ia akan mencari diara di lain tempat. Akhirnya ku luluskan juga permintaannya itu. Ku bawanya pulang kemari dan pada hari itu juga ia telah memotong rambutnya resmi menjadi rahib. Kembali Gin Leong terkejut. Di manakah Lan Moai saat ini? Tanya Gin Leong. Lebih baik engkau jangan menemuinya, Liong Ji. Apa? Guna engkau bertemu jika pertemuan itu hanya akan membawa kenangan yang pahit. Saat ini dia sedang melakukan semedi menutup diri di ruang semedi. Dia baru akan keluar setelah mencapai penerangan batin, ia titip. Pesan kepadaku, janganlah engkau menemuinya lagi demi ketenangan hatinya dan kebahagianmu, Liong Ji. Gin Leong tak dapat berkata apa-apa kecuali mengucurkan air mata. Ciam Pua, berilah petunjuk kepada Gin Leong, bagaimana aku harus hidup? Tenang-tenang Ban Hang Xin Li menjawab, hiduplah menurut kodrat hidupmu. Jangan paksakan dirimu melakukan hal yang bukan menjadi garis hidupmu. Kembali dan menikahlah dengan Nona Likun, demi kepentingan anakmu. Gin Leong termenung. Beberapa saat kemudian baru ia berkata, baiklah, Ciam Pua aku hendak melakukan petunjuk itu. Tetapi tolong Ciam Pua sampaikan pada Lan Moai, bahwa setelah kewajibanku sebagai seorang suami dan ayah selesai aku tentu akan menyusul jejak Lan Moai. Leong Ji cepat Ban Hang Xin Li berseru, tetapi Gin Leong setelah memberi hormat terus lari keluar. Ban Hang Xin Li menghela nafas, dunia memang suatu derita, aku dan Su Haunya harus menderita sepanjang hidup, kini mereka berdua pun akan menuju ke arah itu juga, entah berapa ratus ribu muda-mudi yang akan tergelincir dalam lembah penderitaan itu. Kembali ke Gunung Motian San, ternyata Hong Ho Yan sudah pulang. Gin Leong melaksanakan rencananya juga, ia menikah dengan si Jelita Likun dan tinggal di Gunung Motian San pada suatu hari Swat San Sem Ye U berkunjung ke Gunung Motian San. Ketiga tokoh itu menerangkan bahwa sumo ai mereka, Molan Hwa, telah mensucikan diri sebagai seorang rahib. Apakah Toa Ko bertiga akan menuntut balas kepada ku tanya Gin Leong? Tidak, si Ong Heng teka ta hok tu beng, hal itu memang menjadi kehendak sumo ai sendiri, begitu pula dia minta dengan sangat agar kami bertiga jangan melakukan tindakan apa-apa ketiga jangan melakukan tindakan apa-apa kepadamu. Semua kesalahan adalah tanggung jawab sumo ai sendiri. Gin Leong mengaturkan terima kasih, setelah beristirahat beberapa waktu, Swat San Sem Ye U pun tinggalkan Gunung Motian San. Beberapa bulan kemudian, Likun telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Hui Seng atau Cahaya Hidup. Setelah anak itu genap berumur satu tahun, tiba-tiba seluruh penghuni Gunung Motian San gempar dan bingung. Gin Leong telah lenyap dan hanya meninggalkan sepucuk surat untuk Nyonya Tio Tua. Isi surat mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah, sekarang dia hendak menunaikan kewajibannya terhadap diri sendiri. Ia akan mencari penerangan batin dan tinggalkan kehidupan ramai. Ia minta maaf kepada Nyonya Tio Tua, Likun dan putranya. Walaupun Nyonya Tio Tua mengerahkan anak buah Motian San dan beberapa putranya, untuk mencari jejak Gin Leong namun sia saja. Gin Leong seperti hilang lenyap di telan bumi. Beberapa tahun kemudian, dunia persilatan mulai ramai membicarakan tentang diri seorang padri muda yang memiliki ilmu silat tinggi. Padri muda itu sering muncul dan setiap kemunculannya tentu menimbulkan kegemparan jago golongan hitam yang jahat, banyak yang cacat kehilangan ilmu kepandainya sedemikian besar perbawa dari padri aneh itu, hingga orang persilatan gentar. Tunas muda yang menjadi harapan para ciampu persilatan, karena soal asmara telah tenggelam dalam laut kesunyian. Namun mereka masih memancarkan pengaruh untuk menjaga kelangsungan dan ketenangan dunia persilatan. Tamat.